Welcome back to Andreas D.A.B. Channel Finally, ini dia Vini Shalom, welcome to Andreas D.A.B. Channel Subscribe to my channel and enjoy this video Check this out Oke guys, kita mulai dari warnanya dulu Warna si Vini ini sudah dibaharui Ripennya di tempat VTEMS Dia pakai konsep hitam dan putih guys Keren banget sih menurutku Mantap Kita kelilingi dulu Hitam dan putih kombinasi Dengan variasi dan velg Red Candy Pada stikernya bukan OZ Kita mulai dari depan Dia pakai Windshield atau Viser Aftermarket ini Waktu itu pernah di review juga ya Pas di Langran Spionnya dia sudah ganti sirkuit Kanan-kiri Proguard universal Stangnya dia pakai RZR Warna hitam Keren banget Gasnya spontan Hand gripnya domino Dan ini tombol tambahan Ini untuk pengendali Apa kan namanya? Jukennya guys Rahasia kencangnya dia Meskipun bannya gambot Armnya juga gede Felpnya lebar Tapi Hilbo aja kalah guys Rahasia kencangnya si Vini itu disini Suara kenal potnya Jangan diragukan lagi Menggelegar bener-bener Powernya meledak-ledak Oke kemudian Kita mulai ke samping ya Yang terbaru Ini kemarin setelah crash Dan sebagainya Dia sudah ganti Underbone footstep lagi Pakai New E Pikes Bukan racing project ya Beda nggak ya? Buat teman-teman yang lebih tahu Boleh komentar Masih setia dengan Spartan GP3 Besok perlu di Gano aja nih Bukan ribbon sih namanya Mungkin di Cover aja pakai Stiker Carbon gitu Udah bagus Atau malah di Carbon celup Oke nggak ya? Kira-kira Boleh sarankan ke Pasca langsung ya DM aja dia Bannya masih oke nih dia Pirelli yang belakang Yang depan Baru dia Nah ini dia Dia dapet Corsa R93 Bagus sih motifnya Besok sih Hillboy Bahkan gue ganti Kayak gini juga Karena pengen juga Motifnya Batik A nya tuh Keren banget Samping kanan Sudah Tile TD Masih Yang kiri Nggak begitu Beda ya Dan ini dia Yang paling membuat dia Kekar guys Arm Custom Dari Saipul Buat yang temen-temen Pengen juga Langsung DM Pas kal aja Pokoknya Banjiri dengan DM lah Ada jalur pedok Dua loh Belakang ada Bagian samping ada Dan Kabel remnya Ini pakai KTC Brake system Keren sih Ini merah Kayak gini Kayaknya Hillboy Besok bakal Dipasang Kayak gini Wow Mantap Wah Tabung remnya Sudah kesini Tabung minyaknya Looksnya Tambah Lebih kece Oh iya Bagian sini Gear nya Dia pakai Triple S Rantainya Juga Keren Kita nyalain Kontaknya Ada Full meter Salah satu Part tambahan Yang simple Tapi juga Menambah Menarik Dan Berfungsi Juga Untuk Mengkontrol Aki Kita Apa Yang terlewatkan Spagpurnya Dia Punyanya Ninja Fi Dengan Beberapa Variasi Seperti Biasa Buat Detail Harga Dan Sebagainya Ya Tanya Di Komentar Ajalah Mantap Sekali Kira Kira Update Terbaru Dari Vini Seperti Itu Sih Oke Guys Ini saatnya Kita Tes Rate Si Vini Oke Itu Paskal Pake Si Chris Ya Mantap Terimakas Oke Kita Tes Ride Wah Tarikannya Emang Kenceng Sih Guys mantap sekali, beda sih emang, edu racing, edu standar memang beda rasanya mantap, 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 mantap next, kalau sempat test rate yang jarak jauh, oke juga nih, si Vini oke, berhenti dulu nyaman sih guys, pakai stang kayak gini, ya besok itu udah pesen buat si hillboy, tinggal dicoba dipasang, rasanya kayak apa ya ternyata, harus netral dulu ketika kita mau starter dia guys, gak tau alasannya kenapa ya buat temen-temen yang mungkin tau, bisa komen-komen hmm, tuh si Chris dipakai si Pascal, baru kali ini ngelihat motor sendiri dipakai orang belum pernah bener-bener dipakai riding orang tuh si Chris iya, nanti kesini lagi oke, kita coba ya wow memang beda guys, memang beda beda banget, beda banget oke, kita balik ya coba deh harus santun guys tetep oke, kita balik yang bikin kaget di aku adalah setelan koplingnya dia lumayan deket banget karena biasanya di hillboy itu aku cuma pakai dua jari atau tiga jari ketika mau shifting gear tapi ini dia terlalu pendek, jadi harus pakai semua jari kalau pakai sisa jarinya nanti bisa kegencet mantap banget lengkap kan dari view plus test ride si Vini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.